Firda Alfia Ningsih, yang merupakan salah satu petugas panitia pemungutan suara, PPS, di Kabupaten Baru harus terbaring di rumah sakit setelah bertugas di puncak pemungutan suara pemilu 2024. Ia adalah petugas PPS di Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Baru, Sulsel. Ia tumbang pada saat bertugas di TPS 6 Wiring Tasi, Kelurahan Mangkoso, Sopeng Riaja. Saat ini Firda tengah menjalani perawatan medis di Puskesmas Mangkoso. Gejala yang dialaminya adalah mual-mual dan pusing, hingga pada akhirnya drop dan dilarikan ke Puskesmas. Firda akui pada saat subuh ia sempat tidur di Gor Kampus 3 Putri Bululampang Ponpes DDI Mangkoso yang merupakan TPS 901 khusus santri. Namun saat tidur di Gor, TPS 901, ia harus melantai di tempat terbuka. Pada saat itulah Firda merasakan kesehatannya mulai down. Ia mengungkapkan bahwa awalnya merasa pusing dan hingga pada akhirnya mual. Cuman perasaan pusing tersebut ia tahan mulai kemarin demi untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota PPS. Ia drop tepatnya pada hari Kamis, 15 Februari 2023, pukul 9 Wita pada saat melakukan pengepakan logistik di TPS 06 Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Sopeng Riaja. Firda membeberkan bahwa baru pertama kalinya ia bertugas menjadi anggota PPS Pemilu. Ia juga akui telah mendapatkan penanganan medis dari Puskesmas Mangkoso secepat mungkin. Awalnya kayak merasa pusing, oleng, terus mulai agak mual perasaan. Oh mual tadi ya? Iya. Cuman masih ditahan-tahan dari kemarin, tahan-tahan terus karena belum banyak pekerjaan. Eh ternyata masih tidak bisa tunjuk ditahan lagi. Jadi kapan ini pas drop-nya? Tadi ini jam apa ya tadi? Sekitar jam-jam 9. Oh iya, sepagi ya. Kemarin ya? Kemarin atau kemarin? Hari ini. Berarti tadi masih dalam proses penghitungan Sarah atau bagaimana itu? Sudah pengepakan logistik. Sudah pengepakan logistik ya. Jadi kita sendiri ini sebagai apa di mana? Jadi PPS. Oh PPS di... 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 Terus bagaimana penanganan dari pihak PPS KSM sendiri? Apakah sudah dilakukan penanganan? Iya, Alhamdulillah langsung ditangani secepat mungkin. Pada saat ditelfon langsung berapa. Kalau dari KPU sendiri nggak? Sudah direspon? Sudah melapor atau tidak? Sudah datang tadi. Sudah datang tadi. Ini baru tahun ini tugas sebagai KPS atau memang sebelumnya sudah pernah bertugas? KPS, Pak. Iya, BPS. Iya, baru tahun ini. Oh, baru tahun ini. Mungkin kecapian, kaget juga. Banyak juga. Jangan lupa. Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.